Saudara, sambil menunggu waktu pelaksanaan puncak haji, jemaah haji berkunjung ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini merupakan bagian dari Arafah dan sering digunakan jemaah haji sebagai tempat berdoa saat melaksanakan hukuf di Arafah. Dan berikut adalah liputan selengkapnya oleh jurnalis Kompas TV, Pradaris Lesmana, dan Yasir Neneama dari Arafah. Waktu yang mustajab untuk melakukan doa di Arafah ini adalah Ba'da Asar hingga menjelang maghrib. Nah, umat Islam diharapkan untuk banyak-banyak berdoa memanjatkan permintaan kepada Allah SWT. Cuaca panas siang hari di Arafah tak menyurutkan niat jemaah haji berkunjung ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah tempat di mana Nabi Adam dan Hawa bertemu. Jabal Rahmah yang merupakan bagian dari Arafah menjadi salah satu tempat untuk pelaksanaan hukuf nanti. Tak sedikit, jemaah haji yang berdoa di Jabal Rahmah untuk pelaksanaan puncak haji saat hukuf di Arafah. Sebab Jabal Rahmah diakini sebagai salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Tempat mustajab berdoa pada tanggal 9 Zulhijjah ketika jemaah haji wukuf di Jabal Rahmah jadi tempat mustajab berdoa itu bukan hanya di Jabal Rahmah tetapi seluruh kawasan Arafah itu adalah tempat mustajab untuk berdoa terlebih-lebih ketika pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Tak hanya menjadi salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa namun jemaah juga harus tahu kapan waktu yang mustajab untuk berdoa. Berkunjung ke Jabal Rahmah membuat para jemaah tahu bagaimana kondisi saat puncak haji nanti yaitu pelaksanaan wukuf di Arafah termasuk penyesuaian cuaca yang saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Salah satu rangkaian puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Jemaah haji akan berdiam diri dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur hingga menjelang waktu maghrib. Pradaris Lesmana, Yasir Neneama, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi.